Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian Saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti Pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan Dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam Di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian Pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan Dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian Serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School Melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai Sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Buat anak-anakku semua Sesulawesi Selatan Dan guru-guru hebat yang mendampingi Kali ini kembali bersama saya Ibu Satriani Esos Dalam mata pelajaran sosiologi Nah sebelum kita lanjut Mari kita berdoa bersama Sesuai dengan keyakinan masing-masing Doa dimulai Doa selesai Anak-anak hebat Anak-anak smart Nah kali ini Ibu akan membawakan materi tentang Dampak-dampak dari ketimpangan sosial Sebelumnya sudah dibawakan tentang Pengertian dari ketimpangan sosial Bentuk-bentuk ketimpangan sosial Dan faktor-faktor dari ketimpangan sosial Nah kali ini Ibu akan membawakan materi tentang Apa saja dampak yang terjadi Akibat ketimpangan sosial Nah berbicara tentang dampak Seperti dua sisi mata uang yang saling Yang saling berlainan atau berlawanan Nah kalau berbicara tentang dampak Pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif Nah ibu lanjut Nah sebelum ibu lanjut tentang dampak-dampak dari ketimpangan sosial Kita harus paham dulu Apa yang dimaksud dengan dampak atau apa pengertian dari dampak itu sendiri Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik dari segi positif maupun negatif Nah disini kita akan melihat kira-kira apa-apa saja dampak dari ketimpangan sosial Yang memberikan sisi positif ataupun sisi negatif dalam kehidupan masyarakat Oke ibu lanjut ya Nah anak-anak hebat Anak-anak smart Harapan ibu setelah pembelajaran dampak-dampak ketimpangan sosial ini selesai Anak-anakku mampu memahami dan bisa mengidentifikasi dampak-dampak dari ketimpangan sosial Yang terjadi dalam masyarakat Nah setelah ini saya yakin anak-anakku sudah bisa memilah dan memilih Oh ternyata ini ya yang menjadi dampak positif dan dampak negatif dari ketimpangan sosial Yang terjadi di dalam masyarakat Oke Anak-anak hebat, anak-anak smart Ibu masuk dalam materi inti kita mulai ya dari dampak positif dulu Kira-kira apa dampak positif dari ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Nah berbicara tentang hal positif yang terjadi akibat dari ketimpangan sosial Yang pertama yaitu ketimpangan sosial dapat menjadi stimulus ampuh bagi beberapa wilayah untuk terus memaksimalkan potensi wilayah mereka menuju ke arah perkembangan yang lebih baik Dan menuju ke arah perkembangan yang lebih baik Maksudnya begini ketika kita melihat Di suatu wilayah yang berkembang dengan baik dibanding wilayah yang lainnya Maka ini bisa menjadi rangsang Ini bisa menjadi motivasi wilayah yang lain untuk terus meningkatkan Sumber daya alamnya dan sumber dengan menggunakan sumber daya manusia yang maksimal Supaya potensi wilayah mereka bisa menuju ke arah perkembangan yang lebih baik Ketika potensi wilayah mereka bisa menuju ke perkembangan yang lebih baik Otomatis peningkatan tarak hidup masyarakat di sebuah wilayah itu akan lebih baik lagi Akan lebih baik dan terus mengikuti perkembangan wilayahnya Nah itu adalah faktor positif, dampak positif dari ketimpangan sosial yang pertama Nah sekarang kita lihat yang kedua Yang kedua Nah yang kedua yaitu ketimpangan sosial dapat menjadi Maaf ya Yang kedua adalah ketimpangan sosial dapat menumbuhkan rasa empati Rasa empati antar golongan untuk saling membantu kesetaraan dalam masyarakat Maksudnya disini dengan adanya ketimpangan sosial kita bisa menumbuhkan rasa simpati Bahkan rasa empati antar golongan untuk saling membantu kesetaraan Ketika kita melihat orang yang mungkin lower class Orang yang berada di bawah kita akan muncul rasa simpati dan empati untuk membantu Supaya masyarakat itu bisa berkembang juga Mungkin meskipun tidak sama dengan high class Tapi minimal masyarakat itu bisa lebih mengembangkan potensi dirinya Supaya bisa lebih meningkatkan taraf hidupnya dalam masyarakat Oke anak-anakku sudah paham sampai disini Dampak positif yang kedua tentang ketimpangan sosial Saya yakin anak-anak hebat, anak-anak smart Yang ketiga kita melihat disini ketimpangan sosial meminimalkan Atau meminimalisir mental individu yang biasanya gampang cepat puas Kita bisa lihat bahwa banyak sekali individu yang cepat puas Yang menyumbuhkan diri Nah adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat Bisa memberikan rasa dalam diri kita bahwa ternyata banyak orang yang lebih susah mungkin hidupnya dari kita Dan ini akan memotivasi orang-orang di bawah untuk berbuat lebih baik dengan dirinya Supaya taraf hidupnya bisa lebih baik Nah ini adalah salah satu dampak positif dari ketimpangan sosial Jadi rasa puas itu, rasa puas dengan diri yang mungkin mengatakan pada dirinya Ya sudah lah mungkin nasib saya memang hanya seperti ini Mungkin memang kehidupan saya ditakdirkan dengan ini Dengan melihat perbedaan-perbedaan dalam ketimpangan sosial itu Orang bisa memotivasi diri supaya dia bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan baik Oke selanjutnya ya Nah yang keempat Mengajarkan pada masyarakat mengenai arti kehidupan yang beragam Nah ketika kita berbicara tentang dinamika atau perbedaan dalam masyarakat Semua dinamika itu mengajarkan, memberikan arti pada kita bahwa kita hidup ini adalah sebuah difrensiasi Nah dengan adanya difrensiasi dalam masyarakat mengajarkan kita untuk saling meningkatkan persatuan Meningkatkan toleransi ya Untuk saling berdamai dengan keadaan Dan di samping itu kita saling memotivasi untuk meningkatkan taraf hidup Supaya akses kehidupan dalam masyarakat bisa kita dapatkan dengan lebih baik Oke anak-anakku selanjutnya kira-kira apa saja dampak positif dari ketimpangan sosial Mari kita lihat Nah yang kelima dampak positif dari ketimpangan sosial Yaitu mendorong manusia untuk lebih pandai bersyukur atas apa yang dipunyai Sifat dasar manusia terkadang mungkin selalu ingin mencapai-mencapai tanpa ada rasa puas Tapi dampak positif yang bisa kita ambil bahwa ketika kita melihat perbedaan Ternyata ada masyarakat mungkin yang lebih di bawah kita Kita harus selalu bersyukur Karena pada dasarnya manusia tidak pernah punya rasa puas Rasa puas itu bisa dinikmati dengan cara bersyukur dengan apa yang kita punya Dengan bersyukur dengan apa yang kita punya Kita akan lebih bisa menikmati kehidupan ini dengan baik Dan kita bisa menghargai orang-orang yang berada di bawah kita Yang mungkin pencapaian hidupnya belum bisa seperti kita Jadi ingat ya anak-anakku rasa syukur terhadap pencapaian atas apa dalam kehidupan kita Harus kita punya dalam diri kita Oke anak-anak hebat, anak-anak smart Nah tadi itu adalah dampak positif dari ketimpangan sosial Nah sekarang kita lanjut ke dampak negatif dari ketimpangan sosial Berbicara tentang dampak negatif dari ketimpangan sosial Nah dimana dari definisi ketimpangan sosial itu sendiri adalah kesenjangan sosial Dan kesenjangan sosial itu sendiri adalah masalah-masalah yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sosial Dimana masalah mungkin yang paling sering timpul dalam kehidupan kita sehari-hari Dimana ketika terjadi globalisasi, ketika terjadi perubahan sosial, ketika terjadi modernisasi Yang kaya akan makin berharta, yang kaya akan makin menyebar kekuasaannya dengan materi yang dia punya Sementara yang miskin makin melarat, yang miskin semakin tidak bisa mengakses kebutuhan hidup sehari-harinya Nah anak-anakku bisa melihat gambar di atas Dari gambar di atas anak-anakku bisa melihat cara analogi bahwa Orang miskin hanya terpacu dengan meminta-minta karena potensi dirinya tidak ada Sementara orang yang berduit, orang yang kaya lebih bisa mendapatkan fasilitas hidup yang lebih bagus Oke anak-anak hebat, anak-anak smart Nah jika ketimpangan sosial ini tidak segera diatasi Inilah yang bisa menyimpulkan dampak negatif dalam kehidupan kita sehari-hari Dampak negatif dari ketimpangan sosial yang tidak teratasi dengan baik Nah anak-anak hebat, anak-anak smart Mari kita lihat apa saja dampak negatif dari ketimpangan sosial yang biasa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari Oke? Nah yang pertama Ibu jelaskan ya Oke anak-anak aku sekalian Nah yang pertama itu melemahnya minat untuk berwira usaha dan berwira swasta Seiring dengan perkembangan globalisasi, perubahan sosial dan modernisasi itu sendiri Dimana memberikan sebuah strategi gitu bagi kepentingan perusahaan multinasional Sebelumnya pada materi globalisasi ibu sudah jelaskan tentang perusahaan-perusahaan multinasional Yang lebih menguatkan modalnya Yang lebih bisa menembus industri-industri besar atau pasar-pasar bebas Nah disinilah yang terjadi secara dampak negatif dari ketimpangan sosial Dimana perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan multinasional dengan modal besar Dengan strategi-strategi perbankan mungkin yang mumpuni Sehingga perusahaannya bisa berkembang dengan pesan dan maju Dibanding mungkin wira swasta-wira swasta yang modal kecil, UKM-UKM kecil Yang mungkin terdampak dengan hal kecil saja Bisa langsung menurunkan omset dari wira usahanya atau modalnya ataupun produksinya Dan akhirnya ketika dia tidak punya strategi gitu Dia tidak bisa mempertahankan wira usahanya atau wira swasta dengan baik Ini mungkin salah satu faktor yang bisa melemahkan minat untuk berwira usaha dan berwira swasta Biasanya terjadi, ya mana mungkin saya bisa mengembangkan usaha saya kalau saya tidak punya modal Selalu ada kata-kata tidak mungkin, kenapa? Karena memang minat, ya minat untuk ke arah situ tidak dipotensikan dalam dirinya Di mana kita tahu bahwa untuk berwira usaha itu butuh suatu kekuatan mental Bukan hanya modal, butuh suatu kekuatan mental untuk memulai usahanya dengan baik Selain itu mungkin butuh modal juga ya Tapi ketika orang punya strategi gitu yang baik Meskipun dengan modal yang minimal atau standar-standar saja Dia bisa meningkatkan dan banyak mungkin cerita-cerita di luar sana Orang yang punya modal mungkin yang tidak terlalu besar Bukan dari keluarga kaya Tetapi dia bisa mengembangkan usahanya dengan baik Bahkan bisa menjadi sebuah perusahaan multinasional Nah inilah yang mungkin orang kurang sadari Sehingga minat-minat untuk berwira usaha dan berwira swasta Di kehidupan itu sangat minim Yang kedua yaitu ketimpangan Ketimpangan sosial menghambat minat masyarakat untuk berwira usaha Jadi ibu lainnya sini ya Jadi ketika kita berbicara ketimpangan sosial Ini menghambat minat Kenapa menghambat minat masyarakat untuk berwira usaha? Karena faktor itu tadi Dia selalu merasa insecure Tidak percaya diri dengan modal mungkin yang pas-pasan Dengan mungkin potensi dirinya yang mungkin sangat terbatas Tidak punya strategi-strategi yang mumpunian gitu untuk mengembangkan usahanya Atau mungkin dia berpikir Wah sudah banyak orang yang berusaha Apa saja yang harus saya lakukan ya Supaya saya bisa mengembangkan Dia belum berusaha Tapi sudah mematikan potensi wira usaha dalam dirinya Inilah yang menyebabkan ketimpangan Sementara orang-orang high class pengusaha Entrepreneur-entrepreneur yang sukses itu Yang dia picu pertama itu dalam dirinya sendiri Bahwa saya harus berusaha Saya punya harus strategi gitu Nah inilah dari awal yang menyebabkan adanya ketimpangan Faktor negatif dari ketimpangan sosial yang terjadi Dalam bidang wira usaha dan wira swasta Oke anak-anak hebat Anak-anak smart Kita lanjut ya Nah selanjutnya yaitu diskriminasi Diskriminasi sosial Ketika kita berbicara tentang diskriminasi Hal ini adalah hal yang paling banyak kita jumpai Dalam kehidupan kita sehari-hari Di sekitar kita diskriminasi itu biasa terjadi Nah kita lihat apa pengertian dari diskriminasi itu sendiri Diskriminasi adalah suatu sikap Jadi itu berupa sikap atau perilaku Atau bisa berupa tindakan yang tidak adil Atau berhubungan dengan ketidakadilan Yang tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok Ke individu atau kelompok lain Oke Oke ibu jelaskan ya Nah disini ketika kita berbicara diskriminasi Ya ibu sudah jelaskan tadi itu burah Sikap ya Sikap melihat orang yang berbeda dengan dirinya Kemudian dituangkan dalam sebuah perilaku dan tindakan Ya Nah disini kuncinya adalah adanya ketidakadilan Ya Ada rasa ketidakadilan Ya Atau ada ketidakseimbangan Awalnya mungkin hanya dilakukan oleh individu Ya Tetapi ketika berbicara tentang kehidupan sosial Maka akan merembes ke kelompok atau masyarakat Ini ya Nah dimana ketika kita berbicara diskriminasi Ya Kita berbicara tentang perbedaan Ya Adanya perbuatan tidak adil dari satu kelompok ke kelompok lain Ya mungkin hanya berawal-awalnya dari individu satu ke individu lain Merembes berkembang Akhirnya dari kelompok ke kelompok Dan itu menjadi suatu perbuatan yang masih dalam masyarakat Oke anak-anakku Nah kita lihat disini Apa saja diskriminasi yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat Nah yang pertama ibu tuliskan disini perbedaan suku dan ras Nah biasa kita lihat ya Biasa kita lihat di TV atau berita-berita ya Bahwa ada di suatu wilayah ada suku-suku atau ras tertentu yang minoritas ya mungkin tidak diberikan haknya di wilayah tersebut Ya dibatasi aksesnya Ya ini adalah perbuatan diskriminasi sosial dalam masyarakat Nah yang kedua yaitu umpamanya ada perbedaan kelas sosial Kita tidak bisa nafikan bahwa dalam masyarakat itu ada kelas-kelas sosial yang terjadi Ibu sudah pernah gambarkan sebelumnya ya Bahwa ada high class, ada medium class, ada lower class Nah biasanya terjadi diskriminasi sosial pada masyarakat lower class Mungkin akses kehidupan yang dibatasi tidak bisa menikmati kebutuhannya yang berkelas atau high class Dibanding dengan yang mungkin orang yang kelas atas atau high class Dia bisa menikmati akses-akses hidupnya dengan kualitas yang bagus Umpamanya fasilitas kesehatan Masyarakat miskin mungkin mendapatkan fasilitas kesehatan yang biasa-biasa saja Atau mungkin dia tidak mendapatkan akses-akses kebutuhannya dengan layak Itu yang membedakan, itu yang biasanya terjadi diskriminasi pada masyarakat Selanjutnya perbedaan jenis kelamin Nah kalau berbicara jenis kelamin, kita mengenal ada dua jenis kelamin Yaitu laki-laki dan perempuan Nah kira-kira dalam masyarakat, apa saja perbedaan diskriminasi sosial dalam perbedaan jenis kelamin Umpamanya dalam suatu perusahaan membedakan gaji perempuan dan laki-laki Kenapa mungkin karena dipikir kekuatan perempuan yang tidak bisa mungkin dimaksimalkan Sehingga gajinya dibedakan dengan kaum laki-laki Ini adalah diskriminasi sosial dalam hal pekerjaan Nah selanjutnya perbedaan diskriminasi dalam perbedaan agama dan kepercayaan Sama saja tadi dengan perbedaan suku dan ras Dimana ketika ada agama yang minoritas mungkin tidak diperbolehkan mengadakan ritual atau ibadah Dalam suatu wilayah atau kepercayaan Nah ini adalah faktor diskriminasi Mungkin kan dipikirkan mereka tidak punya kekuatan untuk melawan kaum mayoritas Sehingga mereka tidak diberikan peluang-peluang untuk mengembangkan agamanya Atau melaksanakan ibadah dalam suatu wilayah Ini adalah bentuk diskriminasi yang biasa kita lihat dalam masyarakat Nah selanjutnya perbedaan pandangan politik Nah ini yang biasa terjadi konflik atau ketimpangan dalam masyarakat Pesta demokrasi, pesta pemilihan sudah usai Tapi toh di masyarakat masih ada terjadi riu dengan adanya intimidasi Orang yang kalah semakin intimidasi karena yang sudah berkuasa sudah memegang kekuasaan Sehingga dia bisa mengintimidasi orang-orang yang tidak punya kekuasaan Ini karena perbedaan pandangan politik Tidak diberikan ruang yang baik, tidak diberikan jabatan yang mumpuni Meskipun dia punya potensi karena mungkin perbedaan pandangan politik Ini adalah diskriminasi sosial yang biasa kita lihat terjadi dalam masyarakat Nah selanjutnya perbedaan kondisi fisik Nah perbedaan kondisi fisik biasa lihat dalam kondisi disabilitas atau orang cacat Dimana mungkin disini orang cacat belum mendapatkan sarana dan prasarana yang baik Untuk melakukan aktivitas kesehariannya Atau mungkin terbatas dalam mendapatkan akses pendidikan dalam kehidupannya Ini yang biasa terjadi diskriminasi sosial dalam kehidupan sehari-hari Nah anak-anak hebat, anak-anak smart Saya yakin anak-anakku sudah bisa memahami Kira-kira apa saja bentuk-bentuk perlakuan, sikap, perilaku dan tindakan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari Oke ya Oke ibu lanjut Anak-anak hebat, anak-anak smart Oke Nah selanjutnya kita berbicara tentang dampak negatif ketimpangan sosial yaitu kecemburan sosial Oke ibu tanya kece apa ya Orang yang kece itu biasa kan berdampak positif ya Nah sekarang kece apa yang bisa menimbulkan konflik Kalau ada yang bisa jawab Nah pasti sudah dilihat kecemburan sosial meskipun bahasa dialeknya agak beda-beda ya Nah supaya anak-anakku gampang ingat ya Oh ternyata kecemburan sosial ini yang bisa menyebabkan konflik dalam masyarakat Makanya dampak negatif yang terjadi yaitu kecemburan sosial harus diatasi dengan baik Nah kalau berbicara tentang cemburu ya Cemburu itu tanda tak mampu ya kata Dilan Oke Kecemburan sosial diartikan suatu kondisi munculnya perasaan Jadi rasa cemburu itu berasal dari perasaan manusia ya Atau sikap kurang senang Karena mungkin orang lebih bisa dari dia Orang lebih mampu dari dia Orang lebih bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan baik Ini yang bisa menyebabkan kecemburan-kecemburuan yang mungkin awalnya dari individu Dan berkembang menjadi kecemburuan secara masyarakat secara sosial Ya Nah Jadi munculnya perasaan ya Oke ibu jelaskan ya disini Nah Ini kecemburuan menjadi hal ya Yang banyak sekali terjadi yang bisa menjadi faktor penyebab konflik Ya Dalam masyarakat Nah berbicara tentang kecemburuan sosial Ya Artinya ini merupakan suatu kondisi Ya Kondisi apa? Ini kondisi ini disebabkan oleh adanya perasaan Dari timbul Jadi kecemburuan itu timbul pertama dari rasa Rasa apa? Rasa yang kurang senang ya Tetap Jadi tidak bisa mengendalikan ego dalam diri itu melihat kebaikan atau keberhasilan orang ya Atau keberhasilan masyarakat lain Ini di mana itu terjadi dalam kelas sosial ya Kelas sosial maksudnya itu kelas-kelas dalam masyarakat Otomatis masyarakat yang lower class ya Dibandingkan masyarakat high class Kalau masyarakat lower class tidak bisa mengontrol diri dengan memberikan sisi positif ketika tidak ada perbedaan Maka itulah yang bisa menimbulkan bibit-bibit cemburu Yang akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial dalam suatu masyarakat Ya Kenapa ada kelas sosial? Pasti dalam masyarakat itu ada kelas sosial Karena ada perbedaan Jadi yang menyebabkan adanya kecemburuan dengan perbedaan kelas sosial itu Karena memang dalam masyarakat itu kita beda Ya Tapi meskipun ada perbedaan itu kita harus berbesar hati Kalaupun kita masih dalam lower class atau orang di bawah Kita harus memotivasi diri kita Masih ingat kan yang tadi ibu jelaskan Bahwa ketimpangan sosial itu seharusnya kalian bawa ke hal yang lebih baik atau lebih positif Ya Pemanya kita dalam kelas bawah kita harus memacu memotivasi diri kita Supaya menjadi manusia yang lebih menguasai pengetahuan Apa? Teknologi Supaya sumber daya kita lebih bagus Kita bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan penghasilan yang bagus Dan itu bisa meningkatkan taraf hidup kita dalam masyarakat Oke? Anak-anakku saya yakin pasti bisa Nah, kalau berbicara tentang kecemburuan sosial Kita berbicara tentang perasaan atau perasangka ya Nah, ini Perasaan orang kelompok terhadap golongan tertentu Itu yang ibu jelaskan tadi Biasanya yang memiliki kecemburan sosial ini Orang yang lower class di bawah dan ini akan memicu konflik ketika rasa cemburu ini Dia tidak bisa dia minimalisir dalam dirinya Ada perasangka-perasangka Perasangka itu akhirnya menimbulkan konflik Perasaan-perasaan tidak senang sama orang Itu yang bisa menimbulkan konflik Nah, terjadi perbedaan terhadap kelompok masyarakat lainnya dalam mengakses sesuatu Ketika ada, ketika masyarakat bawah melihat masyarakat yang high class atau masyarakat atas Dengan akses kehidupannya yang gampang dia dapat Dengan hidup yang mewah-mewah Sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan dirinya Ini yang menyebabkan kecemburan sosial dalam masyarakat Ini yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari Oke, anak-anakku sudah paham Saya yakin anak-anakku sudah bisa paham sampai di sini Oke, selanjutnya kita lihat apa saja dampak negatif dari ketimpangan sosial Nah, ini yang menjadi tantangan biasa dalam masyarakat Ketika kita berbicara tentang dampak negatif dari ketimpangan sosial Konflik itu sangat gampang terjadi ketika ketimpangan, kesenjangan atau masalah itu Tidak bisa diselesaikan atau diatasi dengan baik Berbicara tentang konflik sosial Biasanya bibitnya dimulai dari konflik-konflik antarindividu merebak menjadi sebuah konflik sosial Nah, kita lihat dulu apa sebenarnya itu konflik sosial Konflik sosial adalah suatu proses sosial Jadi konflik ini adalah proses Oke, ibu jelaskan di papannya Nah, kalau berbicara konflik Konflik itu tidak langsung terjadi Pasti ada proses Itu yang dimulai mungkin bibitnya memang sudah ada Sudah ada kesenjangan Sudah ada masalah Akhirnya timbul kecemburuan dan berakhir dengan konflik Jadi itu adalah suatu proses Proses itu tidak langsung terjadi Tapi ada yang memulai dan akhirnya terjadi Suatu proses sosial yang terjadi Antara dua pihak yang namanya konflik Pasti terjadi dalam dua pihak atau lebih Di mana salah satu pihak berupaya untuk menyimpirkan Pihak lainnya dengan cara menghancurkan Jadi kalau orang sudah berbicara konflik Ini sudah berbicara tentang pertengkaran Pertengkaran, pertentangan yang sudah mengarang Yang saling melemahkan pihak lawan Bahkan saling menghancurkan Antara satu kelompok dengan kelompok lainnya Dan akhirnya berusaha untuk membuat kelompok itu tidak berdaya Inilah yang menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat Ketika konflik sosial itu terjadi Nah pada umumnya Jadi pada umumnya Yang namanya konflik Terjadi karena adanya perbedaan Nah sesuai dengan penjelasan ibu tadi Hal yang bisa terjadi menyebabkan ketimpangan Mulai dari materi awal tentang ketimpangan Memang karena ada perbedaan dalam masyarakat Nah kalau kita tidak bisa mengatasi perbedaan-perbedaan Yang ada dalam masyarakat itu dengan baik Akhirnya akan terjadi konflik Nah kenapa perbedaan apa yang biasa terjadi dalam masyarakat? Nah perbedaan pendapat Biasanya orang berbeda pendapat Dan itu akan menyebabkan konflik Ketika pendapat itu tidak bisa saling menerima Itu menyebabkan konflik yang berkepanjangan Ideologi atau pemahaman Budaya masyarakat Ya aktor budaya yang saling ego Dengan budaya masi-masi yang menganggap bahwa Budaya saya lah yang paling terbaik dalam masyarakat Ini juga yang bisa menyebabkan konflik sosial Ya Yang kemudian Akhirnya apa? Menimbulkan masalah Masalah akan timbul ketika perbedaan itu Tidak bisa dinetralisir dengan baik Dengan ego masyarakat masing-masing Yang mau memunculkan dirinya Bahwa saya lah yang terbaik Ya Dengan adanya mungkin ketimpangan-ketimpangan Yang terjadi dalam masyarakat Ini yang terjadi Dan belum ada kesepakatan dalam penyelesaiannya Oke Anak-anak hebat Anak-anak smart Ya Jadi ketika ada konflik Ketika ada bibit-bibit masalah Dalam sebuah masyarakat Sebagai dampak dari ketimpangan sosial Kita harus meminimalisir Atau minima menetralkan masalah itu Supaya tidak memunculkan sebuah konflik Dalam masyarakat Oke Anak-anak hebat Anak-anak smart Nah Selanjutnya Kriminalitas Jadi dampak dari ketimpangan Ketika orang melihat terjadi kecemburuan Terjadi masalah Akhirnya Masyarakat berpikir Saya harus bisa seperti dia Nah bagaimana caranya Akhirnya dia menghalalkan segala cara Dia berbuat kriminal Yang penting bisa mungkin hidupnya Sama dengan orang high class Nah inilah yang terjadi Dalam kehidupan yang menyebabkan terjadinya Dalam kehidupan ketimpangan sosial Yang menyebabkan terjadinya Kriminalitas Nah Kriminalitas terjadi Karena adanya Pemenuhan kebutuhan hidup Masyarakat itu Ingin memenuhi akses kebutuhan hidupnya Tetapi dia tidak sanggup Akhirnya dia menghalalkan segala cara Dengan melakukan berbagai macam Tindakan kriminal Dia mencuri Merampok Berjudi Menodong Bahkan Banyak tindakan kriminal Yang lebih berkelas mungkin sekarang Hackers Bankers Ini yang banyak terjadi Dalam kehidupan Globalisasi Dan modernisasi Sekarang ini Oke Anak-anak hebat Anak-anak smart Bagaimana Sampai disini Anakku sudah paham Tentang dampak positif Dan dampak negatif Dari ketimpangan sosial Saya yakin Anak-anakku Sudah bisa Paham Oke Nah Selanjutnya Yang terakhir Yaitu Monopoli Terjadi Monopoli Nah Ketika kita berbicara tentang Monopoli Banyak sekali Monopoli dalam kehidupan Akses kehidupan Monopoli Ekonomi Kekayaan Aksesasi kehidupan Yang lain Ya Nah Berbicara tentang Monopoli dalam kehidupan Yang menguasai Dalam maksudnya Menguasai akses kehidupan Nah Ketimpangan sosial Menyebabkan yang kaya Semakin kaya Seperti yang ibu jelaskan sebelumnya Ya Ya miskin Semakin miskin Ya Seseorang yang Pemunya kekuatan Ya Jadi kita berbicara Skala-skala besar Dalam ketimpangan sosial Di masyarakat Ya Yang paling gampang Sebenarnya dilihat Dalam Dalam Struktur masyarakat Berbicara ketimpangan Ya masalah ekonomi Karena ketika orang punya Materi Uang yang banyak Orang bisa menguasai keadaan Itu yang biasa Menyebabkan ketimpangan Ya Ketimpangan Antara kehidupan Orang kaya Dan kehidupan orang miskin Ya Nah Lebih Membuat hidupnya Kualitas hidupnya Sesuai dengan dia inginkan Ini adalah Portret-portret kehidupan Orang yang kaya Ya Tapi hal inilah yang menyebabkan Semakin besar Kesenjangan sosial Antara yang kaya Dengan yang miskin Inilah yang menyebabkan Terjadinya Hal-hal yang negatif Dalam kehidupan Masyarakat Oke Nah Ada anak hebat Anak-anak smart Dengan Monopol ini Maka Mungkin Dampak-dampak Negatif dari ketimpangan sosial Ibu sudah jelaskan ya Nah Anak-anakku mudah-mudahan Bisa menyimak dengan baik Mulai dari awal materi tadi Sampai akhir materi Dalam negara Ya Membangun jiwa Wirausaha Sangat dibutuhkan Untuk memberi solusi Dalam memperkecil Ketimpangan sosial Di masyarakat Karena memiliki jiwa Wirausaha Berarti Oke Ibu catat ya Di papan Nah Ibu lagi ya Soalnya Dalam negara Ya Dalam suatu negara Membangun jiwa Wirausaha Sangat dibutuhkan Untuk memberi solusi Kira-kira apa solusi Dalam memperkecil ketimpangan Jadi kata kuncinya disini Memperkecil ketimpangan Sosial ya Di masyarakat Karena memiliki jiwa Wirausaha Berarti A Menghargai sikap Profesional Seseorang dalam pekerjanya Ya Mungkin Ada betulnya Tapi belum tepat B Memiliki Keterampilan Untuk mencari Menangkap Dan Memanfaatkan Peluang Betul juga Karena Wirausaha itu kan Pasti sudah ada Keterampilan Untuk mencari Menangkap Peluang-peluang Wirausaha yang ada Tetapi Belum tepat Karena Kata kuncinya disini Ini akan memperkecil Ketimpangan Ketimpangan Dalam Masyarakat Nah C Seorang Wirausaha itu Jawausaha berarti Pulat Sabar Kreatif Dalam membangun Perekonomian Bansa Itu sudah pasti Tetapi Belum langsung Mengenak Kerana Ketimpangan Sosial D Mampu Menguasai Pasar Dan produk Yang ditawarkan Dan tidak Memiliki Sehinggan Otomatis Kalau mau berwisaha Harus ada Sehinggan Dalam bisnis Dan ini pasti Salah ya Nah Yang E Mampu Menyediakan Lapangan Pekerjaan Bagi yang Kurang Mampu Nah Inilah yang Paling tepat Kenapa Karena erat Hubungannya Dengan Ketimpangan Sosial Ya Karena Seorang Wijiwa Wirausaha itu Niatnya Untuk Meningkatkan Derajat Orang-orang Atau pekerja Yang kurang Mampu Supaya Misa Meningkatkan Antara Hidupnya Nah Berhubungan Dengan Soal Di atas Yaitu Dalam Memperkecil Ketimpangan Sosial Sehingga Seorang Wirausaha Wirausahawan Harus Mampu Menyediakan Lapangan Pekerjaan Bagi Yang kurang Mampu Oke Anak-anakku Sampai Disini dulu Pembelajaran Hari ini Tapi sebelum Ibu tutup Ada Kata Motivasi Untuk Anak-anakku Semua Ya Disini Ibu Ingin memberikan Quotes Untuk Hari ini Kemiskinan Menjadi Tontonan Ketika Negara Memelihara Kesenjangan Ini Dari Najwa Sihab Oke Anak-anak Hebat Anak-anak Smart Dan Bapak Ibu Guru Pendamping Sesulawesi Selatan Sekian dulu Dari saya Ibu Satriani Esos Mohon maaf Kalau ada Yang salah Karena Manusia Tempat Hilaf Hanya Allah Yang Paling Sempurna Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih